Intro Inspirasi kreatif, seni, budaya, sosial, cerita lucu, dan misteri Omong-omong tentang caping, teringat lagi nih, di saat kita hidup di pedesaan Karena caping sering digunakan oleh pak petani Kali ini ada seswi kelas 3 SD yang lagi melukis caping Siapakah dia? Dia adalah Ulva Seswi SD kelas 3 SD Telogopragoto Ulva, ini anaknya sangat kreatif banget loh Mengisi hari-harinya, Ulva selalu belajar dan juga berkesenian Kali ini Ulva melukis caping Jadi buat teman-teman semuanya yang suka nonton di channel Gus Intip Kali ini Gus Intip ngasih inspirasi baru buat kamu dengan kawan kita yang baru ini Ini namanya Ulva Ulva melukis caping dengan tema bunga Jadi buat teman-teman semuanya, termasuk adik-adik kecil dan juga yang dewasa Boleh dong nyobain untuk melukis caping Ini sangat unik sekali ya buat teman-teman semuanya Karena caping ini multifungsi ya Bisa dipakai di saat bertani dan juga di saat piknik tentunya Jadi ini renovasi baru buat teman-teman semuanya Jadi adik-adik kecil sangat senang banget dengan melukis caping seperti ini Nah ini Gus Sofian juga ikut melukis Memberikan pengetahuan kepada Ulva tentang cara melukis caping Pertama disekat dengan sepidul kemudian diwarnai Dan walhasil, Ulva ini termasuk anak yang cerdas ya Dalam tempo secingkatnya dia langsung bisa melukis seperti ini Ini adalah kali pertama Ulva belajar melukis caping Konon cerita menurut Ulva Melukis caping itu lebih rumit namun asik katanya Karena Ulva sering melukis di stereofoom Waktu dia piknik di pantai Dia ketemu teman-temannya melukis stereofoom Makanya dia mengambil cat kemudian dia beli Kemudian dia lukis Begitu ada tema melukis dengan menggunakan caping Ulva langsung semangat sekali Dan keadaan kesempatan ini Ulva melukis caping dengan warna yang luar biasa ya Buat adik-adik semuanya Seperti seumuran Ulva ini Melukis caping Begitu luar biasa banget ya Warna yang dipakai adalah warna gradasi Dari warna putih, kuning, oranye kemudian ke warna merah Jadi warnanya enak ya Ditonton itu oleh mata sedap pokoknya dia ya Nah ini Ini merupakan lukisan karya Ulva yang pertama Oke kita lanjut kita tonton ya Ceratan-ceratan Ulva Yang sangat-sangat luar biasa Jadi buat adik-adik semuanya Dan mas-mas mbak-mbak Dan juga teman-teman semua Sobat intip Yang nonton disini Bisa ya Tolong di like dan subscribe-nya Di channel kus intip Dan bagi yang ingin memperhatikan melukis Bisa dong Ya Tinggal Ambil caping Atau beli capingnya Kemudian disekat seperti ini Motifnya bebas dong Motif-motif apa bisa Oke Nah ini Dari corotan-corotannya Ulva Ini menunjukkan bahwa anak ini adalah kreatif Sekali Dalam satu pembinaan Langsung dia bisa Jadi buat teman-teman semuanya Adik-adik kecil Dan juga mas-mas mbak-mbak Jadi melukis caping Tidak hanya untuk anak-anak ya Ya Semua bisa Oke Ini dia Karya lukisan caping Yuk kita simak Sampai dengan Finishing Oke Terima kasih telah menonton! 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 lukisan caping atau tudung, karya dari Ulfah menurut saya yang baru saja berlatih mewarnai dan juga melukis tudung ini semoga berkesan buat kamu semua Assalamualaikum Wr. Wb